Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang selalu membus kami pimpinan daerah Muhammadiyah Bapak dan Bukal Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umum pada umumnya Cobaan itu adalah muncul kami seperti seorang hamba kepada Allah SWT Secara oleh karenanya pimpinan daerah Muhammadiyah Membentuk tim penanganan Relawan dari mahasiswa Disitu edaran dari mahasiswa semester 5 sampai semester akhir Ini juga sudah kita sampaikan Kita share ke seluruh mahasiswa Kemudian tidak hanya mahasiswa, ini mahasiswa beserta dosen Kemudian juga ada edaran yang baru juga kemarin Dari kementipun terkait dengan relawan ini Dan nantinya kalau memang benar-benar mahasiswa ikut dalam relawan Beberapa SKS akan kita perhitungkan dari beban mata kuliah yang akan diambil Dan juga imbauan itu juga terkait dengan tugas akhir Bagi yang relawan apakah ada pertimbangan tugas akhirnya Untuk relawan, relawan edukasi kami memang sudah siapkan ke mahasiswa semua Dan itu sudah menjadi anjuran dan memang keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran dari rumah Dia kita tugaskan untuk membantu masyarakat di sekitar rumah mereka Ada tugas-tugas yang dibebankan dari dosen Mereka memang untuk terlibat memberikan edukasi ke masyarakat Kemudian terkait dengan relawan untuk di rumah sakit Kami memang sudah beberapa kali memberikan hibuan kepada mereka Namun terkait bagaimana prosedurnya Formulanya baru akan kami bahas Dari Senin depan jam 10 Kami akan mengadakan rapat koordinasi Dengan dekan, wakil dekan, kemudian ketua lembaga Dan warek satu yang membedangi masalah kepentingan Tapi mahasiswa siap? Untuk terkait dengan kesiapan mahasiswa Ya tentunya prosedur dulu yang prosedur dan formula yang akan kita buat seperti apa Kemudian formula dari dinas kesehatan nanti seperti apa Akan kita padukan Kemudian baru akan kami share ke mahasiswa Jangan lupa subscribe ya